LeBron adalah pemain terbaik NBA yang pernah ada dalam sejarah. Atau mungkin kedua dalam sejarah kalau kamu setuju bahwa Jordan tetaplah yang terbaik. Di usia yang hampir 38 tahun, ia masih sangat produktif dengan raihan 26,1 points per game. Padahal kebanyakan bintang-bintang lain yang sudah seusianya seperti Dwyane Wade dan Chris Boss bahkan memilih pensiun. Bahkan Carmelo Anthony pun tak mendapat tim sama sekali. Atau bahkan Dwight Howard bahkan pergi ke Taiwan karena juga tak mendapat tawaran. Tapi gimana kalau gue bilang ada pemain rookie atau pemain musim pertama NBA yang masih bocah yang sudah berani-berani bacot ke LeBron. Namun ia punya alasan kuat, yaitu karena kematian kakaknya yang sangat tragis. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Namanya Benedict Metherin. Dia lahir di Montreal, Kanada pada 19 Juni 2002 dan punya keturunan negara Haiti. Itu artinya usianya masih 20 tahun sekarang. Ia tumbuh besar bermain hoki dan futbol. Ia seorang guard bertinggi 196 cm dan berat badan 95 kg. Cerita hidupnya itu mirip dengan Giannis. Giannis juga seorang imigran, jadi ia tak punya teman dan hanya punya dan sayang kepada keluarganya saja, persis seperti Benedict. Namun lebih parah lagi, Benedict tak punya hubungan yang baik dengan ayahnya, yang meninggal pada 2013 saat usianya 11 tahun. Ia tak peduli, karena ia punya kakak yang sangat menyayanginya, yaitu Dominic June. Ia juga punya kakak perempuan yang sangat jago basket yang mengajari adik-adiknya, yaitu Jennifer Metherin. Yang harus berjuang menopang keuangan keluarganya ketika ayahnya meninggal. Ia sangat hebat, hingga Jennifer harus memilih apakah ia harus melanjutkan karir basketnya, atau berusaha penuh bekerja demi menopang keluarganya. Ia pun memilih karir basket, tapi untungnya ia berhasil menerima beasiswa di kampus North Carolina State, jadi itu tak terlalu membebani keluarganya. Ia bermain di Divisi 1 NCAA. Hal ini sangat menginspirasi Benedict dan Dominic untuk jadi seperti kakak perempuannya itu. Mereka bertiga tinggal di sebuah apartemen sederhana di daerah Montreal North, yang katanya daerah paling berbahaya di Montreal. Ibu Benedict, yaitu Elvie June, harus bekerja seharian penuh dan jarang di rumah. Dan suatu hari, terjadi hari paling menyedihkan dalam hidup Ben. 2014, di suatu siang, Benedict, ibu, serta kakaknya Jennifer mendapatkan telepon bahwa Dominic sedang ada di rumah sakit. Mereka semua panik dan ternyata, ketika Dominic sedang naik sepeda untuk pulang dari sekolah, ia tertabrak mobil dan meninggal. Hal ini sangat memukul Ben, karena sejak saat itu, tak ada lagi orang yang bisa diajak bicara di rumah. Terlebih lagi, ibunya harus bekerja seharian dan kakaknya fokus bermain basket di NCAA. Di sekolah pun, Ben mulai meninggalkan basket dan melupakan janjinya. Ben juga tumbuh jadi anak yang keras kepala. Padahal keluarganya melihat bahwa basket jadi satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kehidupan keluarganya. Hingga suatu hari, kakak Ben pun menelepon mantan pelatihnya dengan hati yang pasrah. Ia meminta agar pelatihnya mengambil Ben dan membuatnya kembali bermain basket. Dan untungnya, pelatihnya setuju. Ben pun tumbuh menjadi pemain yang sangat hebat. Di usia 15 tahun, tingginya sudah mencapai 193 cm. Wow! Karena kehebatannya, ia terpilih ke NBA Akademi Latin America pada 2018 saat usianya 16 tahun. Hal itu membuatnya menjadi pemain kanada pertama yang bisa masuk pelatihan itu. Meskipun tinggi badannya seperti seorang senter bagi anak usia 16 tahun, namun ia punya gaya main cepat layaknya forward. Namun ada satu kejadian yang unik. Pelatih Ben bertanya kepadanya, siapa pemain terhebat di tim ini? Semua pemain setuju bahwa Hyun Jung Lee dari Korea Selatan adalah jawabannya. Kecuali Ben sendiri, yang berkata bahwa dirinya adalah yang terhebat diantara semuanya. Ia diberi predikat pemain kanada terbaik di angkatannya. Ia ditawari beasiswa oleh kampus Baylor University, namun memilih untuk bermain di Arizona. Musim pertamanya di Arizona, ia terbilang lumayan dari bangku cadangan dengan raihan 10,8 poin per game. Dan presentasi tembakan 3 angka yang sangat tajam di angka 41,8 persen, serta masuk Pac-12 All Freshman Team. Ia juga terpilih ke timnas basket kanada di laga FIBA U19 World Cup 2021, dan membawa kanada mendapatkan medali perunggu. Di titik ini, sudah banyak orang yang menganggap ia siap masuk ke NBA. Namun ia memutuskan untuk kembali bermain di kampus. Musim keduanya, meskipun kampusnya kalah dari Houston University di babak 16 besar, ia menaik lagi dengan raihan 17,7 poin per game, serta mendapatkan gelar Pac-12 Player of the Year. Di titik ini, tentu ia sudah siap masuk ke NBA dan mewujudkan mimpi dari keluarganya. Dan benar saja, ia didraft oleh Indiana Pacers di urutan ke-6. Ketika ia didraft, ia membuka jazznya yang berisi foto dirinya dengan kakaknya Dominic, yang telah meninggal. Namun seperti biasanya, meskipun Maturin masuk ke Pacers, semua orang tetap menganggap Pacers adalah tim yang akan tanking, dan tidak akan bisa bersaing di NBA. Maklum saja, tidak ada pemain all-star di sini. Kebanyakan dipimpin pemain muda. Dan pasti semua orang mengira rukiruk yang ada di luar 5 pik teratas, pasti performanya biasa-biasa saja. Namun Maturin membuktikan semua orang salah. Maturin mencaratkan 18,3 poin per game, dan membawa Pacers di peringkat 5 wilayah timur ketika video ini dibuat. Semuanya dari bangku cadangan. Pintu playoff terbuka lebar kalau melihat performa Pacers sekarang, tanpa ada pemain yang pernah all-star. Tentu hal ini juga tak terlepas dengan performa gila dari Miles Turner dan Tyrese Halliburton. Namun Maturin menjadi pencetak poin terbanyak kedua di timnya, hanya di bawah Halliburton. Dan meskipun rataan poinnya masih di bawah Paolo Bencaro di kategori rookie, namun tim Bancaro sangat buruk. Jadi Maturin bisa jadi kandidat utama rookie of the year. Bahkan banyak yang bilang, Maturin mungkin menjadi pemain pertama dalam sejarah NBA yang akan memenangkan gelar rookie of the year sekaligus sixth man of the year dalam semusim. Di game ketujuhnya saja, Maturin sudah mencaratkan 32 poin, termasuk salah satu raihan poin terbanyak yang dicetak rookie dari bangku cadangan dalam sejarah NBA. Tambahan fakta bahwa dalam belasan tahun terakhir, Pacers selalu menjadi tim yang rata-rata di playoff. Kebanyakan berakhir di ronde pertama. Terakhir era Paul George yang bisa melaju ke babak final wilayah timur. Namun mereka tak bisa melewati Miami Heat era LeBron. Setelah era Paul George, memang ada era Oladipo. Lalu era Domantas Sabonis. Tapi hanya mentok di ronde pertama playoff. Pacers terlalu hebat untuk tanking, namun terlalu cupu untuk melaju jauh di playoff. Namun di musim ini, kelihatannya Pacers benar-benar melakukan gerakan yang sangat tepat. Mereka punya pemain muda yang sangat hebat, dan kalau mereka konsisten berkembang musim-musim ke depan, mereka bisa saja menjadi Celtics yang sekarang. Dan di suatu game tanggal 29 November 2022, Pacers bertemu dengan LeBron dan Lakers. Kebetulan ini adalah pertemuan pertama mereka musim ini. Oh iya, ingat ketika Mathurin mentrestalk temannya Hyun Jung Lee tadi? Di game ini, ia melakukannya lagi. Namun kepada pebasket terbaik sepanjang sejarah. Sebelum pertandingan mulai, Mathurin diinterview dan berkata, Banyak orang bilang dia hebat. Aku ingin tahu seberapa hebat dia. Aku tak merasa ada pemain yang lebih hebat dariku. Dia harus menunjukkan kepadaku, kalau iya lebih hebat dariku nanti. Di titik ini saja, Twitter sudah banyak yang merosting Ben. Padahal mereka tak tahu bahwa mentalitas seperti ini, Ben dapatkan dari kematian kekaknya. Game pun berjalan dan Mathurin melakukan ini. Namun memasuki quarter keempat, Pacers ketinggalan 17 poin dan media sosial sudah siap untuk merosting Ben. Namun Pacers dan Ben melakukan keajaiban di mana Pacers comeback. Ben mencetak 8 poin di quarter keempat. Dan terjadilah ini. Pacers comeback dan mengalahkan Lakers. Di akhir pertandingan, Benedict mencetak 23 poin dan 8 rebounds. Mengalahkan performa LeBron dengan 21 poin 7 rebounds. Jadi sepertinya kali ini, Benedict yang menang. Semua orang bisa mentrestock LeBron. Namun kalau bisa menunjukkan bahwa ia layak mentrestock seorang LeBron di usia 20 tahun karena kematian kakaknya adalah hal yang berbeda. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.